Hai guys, balik lagi bareng aku di Vlog Queen, hari ini kita ada yang beda ya, jadi aku ada sedikit rejeki yang dan aku mau bagi-bagiin sedikit sembako untuk orang-orang yang lagi kesusahan, yang membutuhkan, semoga bermanfaat gak usah dilihat dari berapa banyaknya ya, yang penting keikhlasannya, yaudah kita pengen masuk-masukin dulu, abis itu kita langsung pergi kasih-kasih, kita masuk-masukin dulu ya oke, pisah-pisahin dulu ini udah selesai, misah-misahinnya, sekarang kita pengen langsung pergi aja, ikutin aku terus ya, kalau kita bawa ke mobil selamat menikmati selamat menikmati Untuk teman-teman di rumah juga Semoga stay healthy juga Stay safe Semoga sehat terus Oke, kita sudah ketemu satu Pak, apa kabar? Sehat? Dari pagi ya, Pak? Iya, Pak Dari jam Sengah sembilanan Terus penghasilannya berapa? Kalau medikasi cukup sih, Pak Ya, Pak ini Oh, itu sudah Biasanya ada perbedaan Sebelum pandemi Sebelum pandemi Dia jauh banget Kan saya sebelumnya Ini juga Pajai Pajai pandemi juga Iya, iya Mulai Tapi saya Kepatin aja Mulai berkeluarga, Pak? Alhamdulillah Punya anak? Alhamdulillah, tiga Oh, tiga Paling gede umurnya berapa? SMA Sama, semuran sama aku Iya Jocok? Jocok Oh, iya semuran Yang paling kecil? Aduh Dua tahun ini Oh, masih kecil banget Oh, yaudah deh Aku ada sedikit Rejik ini, Pak Ada sembako Isinya ada beras Segala macam Semoga bisa bermanfaat, ya, Pak Sorry banget Semoga bisa ngasih dikit Ya ampun Semangat terus, ya, Pak Sehat-sehat Terus, ya, Pak Oh, iya Oke Ya, udah Semangat, ya, Pak Oke, tadi kita udah dapet satu Tadi bapak-bapak Bapak Bapak pake, ya Bapak-bapak Udah punya anak, tiga Yang satu, umurnya Yang paling gede seumuran aku Yang paling kecil Umurnya dua, ya Dua tahun Empat tahun Semangat Terus udah Katanya beda banget Sebelum pandemi Dulu sebelum pandemi tuh Ternyata tuh Ojek online juga Cuma Pas pandemi gini Udah gak jadi ojek penerian lagi Karena bedanya tuh jauh banget Jadinya Jadi badut kayak tadi Dari pagi penghasilannya Seratus ribu lah Ya Terus ada lokasi Kita cari yang lain lagi Semoga bisa Memang kehatian Guys, semoga ada satu lagi Temu ibu-ibu Sama anaknya Cuma berkayak Cuma ke sana Cuma Anaknya ibu Umur berapa? Sembilan Sembilan Dulu Di rumah masih ada anak lagi? Apa? Di rumah masih ada anak lagi? Apa saat berapa? Ibu kerja dari Dari pagi Dari jam berapa kira? Dari Sembilan 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 pagi Rasa gak sih bedanya Sebelum pandemi Sama pas pandemi gini? Biasa sih Iya Penghasilannya Dapetnya juga bedanya Jauh banget ya Terus kalo misalnya lagi Pandemi gini Biasanya doket tuh tidak pas pandemi Ada bedanya Cukte Ada bedanya Cukte Terus kalo pulang Biasa paling malem jam berapa? Paling jam 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 jadi ibunya sama anaknya kasihan sedih ya guys anaknya karena berumur sembilan harus ikut ibunya nah jalan dari jam tadi itu dari jam 8 pagi sampai jam 9 pagi sampai jam 8 malam disini aja dan katanya tuh jujur abis yang pas pandemi ini pendapatannya satu hari paling cuma dapat 100 ribu doang 100 ribu doang dan itu gak cukup buat nyekolah anak buat masak-masak segala macem jadi yang syukur lah ya kalau misalnya kita masih bisa sekolah makan gitu oke itu tadi orang kedua kita mau nyari lagi yang lain ikutin terus oke guys jadi ini orang ketiga udah kita temuin ada ibu-ibu kita keluar lagi ya ambil oh ini cuma ayah ibu umur berapa? 17 kali oh berapa? 17 kali 17 ya ampun berarti lebih tua ya oh ya ampun oh ya ampun kak di rumah berapa? eee kenapa? udah gak sekolah udah gak sekolah terus dari jam berapa di luar dia? dari jalan oh dari jalan biasa sampe jam berapa? jam madrid 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 makanya? madrid oh terus biasanya bisa dapet berapa sehari kamu? 20 ribu 20 ribu paling banyak? terus biasa duitnya dipakai buat apa? jam 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 ada ojasnya aa dirumah ada anggota keluarga ada sepertnya aja bang hu wah oke kamu dibolehin ke luar sendiri kamu sendiri yang mau apa? biasaan sendiri owww jadi emang buat biar ada lebih ya aku ada sedikit rejeki aku ngasih Sembako isinya ada beras, ada gula juga, terus ada minyak, gak banyak cuma siapa tau bisa buat masak di rumah ya. Bisa gak ya bawanya? Berat banget soalnya, bisa? Nih ada beras sedikit biar bisa masak di rumah, biar bisa makan nasi sama keluarga ya. Yaudah, semangat ya. Terima kasih. Jadi ternyata tuh bukan ibu-ibu. Aku pikir pas awal dari situ ibu-ibu ya. Ternyata tuh masih anak-anak umur 17 tahun. 17 kayaknya. 17, iya semenurut aku 15. Lebih tua mah. 17 tahun, 17-12 ya aku kurang terdekaran tapi kayaknya seumuran segitu, 17. 17, nah terus tadi itu katanya baru jalan sih. Biasanya sampai maghrib. Kayaknya ngumpulin botol gitu gak sih? Terus biasanya satu hari bisa dapetnya sih yang 20 ribuan. Tapi katanya sih di rumahnya ada keluarganya. Tapi dia mau sendiri gitu, dia mau sendiri keluar. Terus dibolehin juga mungkin. Kita gak tau lah ya. Ya katanya buat jajan 20 ribunya itu nanti dipakenya ya. Terus aku kasih tadi sembakonya siapa tau di rumah biar bisa makan nasi segala macem sama keluarganya. Dan bisa bermanfaat lah ya. Itu tadi udah orang ketiga. Kita mau nyari orang lagi. Ikutin terus. Aku udah ketemu orang keempat kayaknya. Hai. Umur berapa? Umur 13. 13? Dibawa aku 2 tahun dong? Iya. Kamu umur berapa? 13. Oh dibawanya. Temen apa adik kakak? 14. Temen. 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 Oh temen batut. Namanya siapa? Namanya Andi. Siapa? Andi. Kamu siapa? Hiti. Hiti. Oh kamu cakep loh ya ampun kamu berdua. Udah dari kapan? Jam berapa aja? Dari siang. Biasanya sampai jam berapa? Sampai malam. Sampai malam jam berapa tuh? 10. Oh di rumah ada keluarga? Ada. Terus dibolehin? Boleh. Boleh. Kamu yang mau sendiri apa? Mau sendiri. Mau sendiri. Oh sendiri. Kamu masih sekolah kan? Masih pada sekolah. Kamu juga sekolah. Kelas berapa? Kelas? Kelas 1 SMA. 1 SMA? Serius? Iya. 13 kamu? Wah pintar dong. Kamu naik kelas berapa? 16. Oh. Kamu naik kelas 1 SMA. Aku juga baru naik kelas 1 SMA loh. Jadi kamu mau ini biar bisa cari duit? Biar sih. Kamu bantuin mama. Terus. Kamu udah dari kapan? Kamu udah dari kapan? Udah lama. Iya. Tahun lalu? Udah? Dua tahun lalu udah lama banget ya? Maling kan sekitar 6 bulanan. Oh. Berarti pas emang udah pandemi gini? Iya. Udah. Terus? Ada adik? Kakak? Ada. Oh. Tapi kalian berarti beda rumah ya? Tapi sering ketemu yanjian mereng gitu? Oke. Ada apa? Ada semblako isinya. Ada beras. Terus ada gula. Ada minyak juga. Siapa tau. Bisa gak bantu ya? Buat kalian. Gak banyak sih. Cuma siapa tau bisa. Di rumah bisa masak bareng. Oke. Awas berat. Semangat ya. Semangat ya sekolahnya. Biar nanti bisa anggapnya cita-cita. Terus bisa jadi orang yang sukses. Bisa bantu orang tua. Oke. Semangat pak. Iya. Terima kasih. Semangat ya. Dadah. Oke. Tadi itu dua anak. Ternyata temen-temen mereka bukan saudaraan. Jadi kita masuk dulu. Aduh. Jadi tadi itu. Eh tapi tadi yang satu kasian tau. Dia mau nangis. Yang satunya. Tadi yang satu tuh umurnya 13. Tapi dia udah masuk SMA. Dia udah masuk SMA. Aku juga baru masuk SMA loh. Keren banget. Terus dia katanya. Eee. Kerja jadi badut-badut ini tuh. Kemauan sendiri. Karena mau bantu mamanya. Terus yang satunya lagi umurnya. 13. Eh. Yang satu 13. Yang satu 12. Yang satu 12 yang satunya tuh. Kelas 6. Naik kelas 1 SMP. Keren sih. 13 sudah SMA. Terus. Pada. Pada baru mulai pas covid ini. Malah mereka kerja jadi badutnya. Sekitar 6 bulan yang lalu katanya. Udah lumayan lama. Berarti. Tapi. Belum dari sebelum ya. Terus katanya juga. Gak dapet gitu banyak. Cuma biar. Bisa ngebantu. Orang tua juga. Terus mereka tuh ketemu. Sering ketemu. Kayak janjian ketemu. Kerja bareng gitu. Iya. Semoga bisa terus. Sekolah. Lanjut gitu deh. Biar nanti bisa jadi orang hebat. Terus bisa bantu. Orang tuanya deh. Oke. Semangat. Oke. Jadi kita cari. Berapa orang lagi. Kita cari orang lagi kan. Eh. Coba berhenti deh Kak. Itu kayaknya di belakang ada. Yang jualan gitu. Bapak-bapak. Terus. Kayaknya gak banyak yang beli gitu. Kita samperin aja kali ya. Nih. Yaudah. Ayo. Bentar. Ayo. Ini nanti beli kan. Beli berapa? Bentar. Oke. Pak, jualan apa pak? Jualan es Cingcao Oh, Cingcao Cendawi Udah laku berapa? Apa? Udah laku berapa? Alhamdulillah tinggal sedikit Oh, rame berarti ya? Hari Minggu Oh, hari Minggu malah justru rame Oh, panas Kalau panas kan kemarin-kemarin hujan Oh, udah berkeluarga pak? Udah di kampung Oh, nggak di sini? Nggak, saya di sini Ya, biasa ngerantau Oh, buat kerja berarti ya Nggak anak berapa? Baru satu Umurnya? Umurnya lima tahun Oh, masih kecil Berarti di sini merantau buat itu ya? Iya Dari jam berapa pak? Biasanya pagi-pagi Dari jam 9.10 Kalau ngerjain dari subuh Oh, siapin-siapin ya Selesainya jam 10 Baru berangkat Baru berangkat Kalau sekarang ini masih awal Biasanya saya jam segini ya Adan Jam pisah Sampai Maghrib ya Sampai Baliknya jam berapa tuh? Ya, malam ya Sekarang Alhamdulillah masih awal gitu Oh, oke deh Pemasukannya beda jauh banget nggak sih pak? Dari kayak yang sebelum Tepek ayam kayak gini Ya emang terasa tampaknya Terasa banget ya Terasa banget ya Ya mungkin hari ini juga kan kemarin-kemarin ada BLT ya Iya Masyarakatnya Iya Ada yang beda-beda Kalau sebelum jumlah pas tampak 2 minggu kebelakang Parah kok Oh, sampai sekarang berarti ya? Iya, iya Tapi minggu masih lumayan lah ya Lumayan, ada panas lah Tidaknya maksain kan minum es Iya Cuman harga biasa normal Saya jual Rp5.000 jadi Sekarang Rp2.000-Rp3.000 dikasih Oh, jadi Makanya abis Oh, walaah Daripada saya dibuang deh Kan es jadi air lagi Cingcal jadi air lagi Iya, jadi daripada mau bajir ya Mau bajir, dibuang terus Modalkan Satunya jadi berapa tadi? Ada Ya, biasa normal Rp5.000 Tapi kan segera sekarang Rp3.000-Rp2.000 jual Dijual Kok mau satu deh Satu Tinggal Cingjau gak apa-apa Iya, gak apa-apa Jadi Rp5.000 aja ya 刀 Enter Tidak 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 Tigr Oke, oh iya ini sendok Oh, oke Nah, ini ya pak, 5 ribu aja, aku bayar ya Sama aku ada sedikit rejeki Sedikit nih, gak banyak sih Cuma sedikit doang, ada beras Terus ada gula, sama ada minyak juga Siapa tuh bisa bantu ya, makan di rumah pak Nih, sorry banget cuma bisa kasih dikit nih pak Semoga bisa ya, bermanfaat Semoga besok-besok bisa makin laris lagi Harganya normal, banyak yang beli ya pak Semangat ya pak, makasih pak Ya, mudah-mudahan balik kampung bisa langsung kasih banyak uang Ya udah, makasih pak Semangat ya pak Oke, so itu the last person Yang kita bagi-bagi hari ini Lain kali ya kita bagi-bagi lagi Terus, apa ceritain dalamnya Nah, jadi Tadi Bapak-bapaknya itu Tuh merantau di sini Keluarganya tuh di kampung Terus dia jualan Ini cendol ya Cendol apa cincau? Cincau Cincau, cendol Nah, terus katanya tuh Kerasa beda banget ya Sebelum Covid gini Sama pas udah Covid gini Apalagi yang PPKM ini Karena Apa ya Dia tuh biasa harga normalnya Rp5.000 Cuma kalau misalnya lagi kayak gini tuh Jarang banget yang beli dikit kan Karena gak baik yang keluar Jadi Kalau misalnya Orang minta Rp2.000, Rp3.000 Itu dikasih Karena harga normal itu Rp5.000 Karena daripada ngelakukan Nanti esnya jadi air Terus mau bazir katanya Jadi Rp2.000, Rp3.000 tuh dikasih aja Tapi hari ini Katanya kalau misalnya hari Minggu tuh Lebih lumayan rame Karena cuaca panas Kalau hari Minggu Jadi banyak yang beli deh Tetep aja Harganya Rp2.000, Rp3.000 masih kurang cukup lah ya Terus tadi Ini aku udah beli satu Pas banget tadi katanya udah mau habis Jadi untung masih ada nih Ini tadi aku beli Terus aku udah kasih semakunya juga Semoga bisa dibuat makan sama bapaknya Di rumah Dan ke depannya bisa Itu lagi ya Bisa lebih banyak lagi yang beli Oke jadi Segini dulu aja Berbagi bareng aku hari ini Nanti lain kali Semoga kita bisa bagi-bagi lagi ya Makasih temen-temen udah ngikutin aku Buat bagi-bagi Dan semoga kita semua bisa tetap sehat Dan bersyukur juga ya Thank you guys for watching See you guys next time Kulihat kau dari jauh Rasa hati ini teranyu Kau tak seber untung aku Semangat tak pernah melalui Semangat tak pernah melalui Semangat tak pernah melalui Dengan seribu tanda tanyaan Apakah aku mumpul Jika bertukar nasib Jika bertukar nasib Tapi ini semua sudah jalannya Tapi ini semua sudah jalannya Tapi ini semua sudah jalannya Itu aja Sama dengan Ayo Tapi dia sudah jalannya Dan rupanya Tapi ada set fight Yakinlah ada tangan Tuhan bagi yang bersalah Walau tangan tak melengkap Tapi hati memahami Kurang ku lewat doa Yakinlah ada tangan Tuhan bagi yang bersalah Bersalah Aki yang bersalah 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 Bersalah